Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kusumanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi perkembangan update ya terkait Ferdinand Hutahayan saya bacakan dari detik news.com ya news detik.com dengan judul ditetapkan tersangka cuitan Allah mulemah Ferdinand Hutahayan ditahan Jakarta polisi menetapkan Ferdinand Hutahayan sebagai tersangka terkait kasus cuitan Allah mu ternyata luma Ferdinand lalu ditahan polisi dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan kesehatan tapi ketika surat perintah penahanan yang bersangkutan menandatangani kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brikjem Polisi Ahmad Ramanan Senin 10 Januari 2022 Hai Ferdinand ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang Jakarta Pusat di Mabes Polri polisi menyatakan berdasarkan kondisi kesehatannya Ferdinand layak ditahan Hai hasil pemeriksaan dokter dari pusdokes layak tidak dilakukan penahanan katanya Ferdinand tidak dijerat pasal penodaan agama dia dijadikan tersangka karena cuitan Allah mu ternyata luma berpotensi memicu keonaran sementara tidak jadi pasalnya 14 ayat 1 dan ayat 2 perhatian hukum pidana undang-undang satu tahun 1946 ujarnya dari DVD disita postingan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan keonaran tambahnya diketahui hari ini Ferdinand mendatangi baris krim Polri untuk memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi di kasus cuitan Allah mu ternyata luma Ferdinand datang dengan ditemani tiga pengacaranya dia tampak mengenakan komeja berwarna putih lebih lanjut Ferdinand menyebut kehadirannya akan membantu baris krim untuk menuntaskan permasalahan tersebut dia ingin segalanya menjadi terang-benderang karena cuitannya hanya kesalahpahaman saya Ferdinand hutahayan datang memenuhi panggilan dari teman-teman penyidik baris krim tim cyber untuk membantu teman-teman kepolisian untuk segera menuntaskan masalah ini supaya menjadi terang-benderang menjadi jernih dan tidak ada kesalahpahaman ujar Ferdinand di gedung baris krim Polri Jakarta Selatan Senin 10 Januari 2022 Hai jadi saya berharap bahwa kehadiran saya ini justru adalah momen yang sangat penting untuk menjelaskan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman salah paham karena orang berbicara dengan persepsi tanpa mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya sambungnya Ferdinand hutahayan membawa bukti riwayat kesehatannya dia menyebut cuitan Allahmu ternyata lemah bermula dari masalah kesehatannya tersebut saya membawa salah satunya bukti riwayat kesehatan saya yang memang inilah penyebabnya bahwa yang saya sampaikan dari kemarin bahwa saya itu menderita sebuah penyakit sehingga timbulah percakapan antara pikiran dengan hati ujar Ferdinand Ferdinand hutahayan tidak menyebut secara persis apa penyakit yang dia derita Ferdinand hutahayan mengatakan penyakitnya sangat mengkhawatirkan jadi saya membawa riwayat kesehatan saya yang memang mengkhawatirkan sebetulnya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa nanti akan saya jelaskan semua di dalam saja jelasnya dia mengklaim hampir mati sebelum mencuit Allahmu ternyata lemah di Twitter dia mengungkapkan hati dan pikirannya sedang berdebat saat itu sehingga muncul cuitan yang bikin hebat tersebut Oh gitu ya lanjut Hai kasus ini berawal dari cuitan Ferdinand hutahayan di akun Twitternya Ed Ferdinand Hai Haiyan tiga dia sempat mencuit soal Allahmu ternyata lemah cuitan itu dibuat selasa 4 Januari 2022 namun cuitan itu kini sudah dihapus Hai kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela kalau aku sih Allah ku luar biasa maha segalanya dialah pembelaku selalu dan Allah ku tak perlu dibela bunyi cuitan Ferdinand meski cuitan itu sudah dihapus sejumlah netizen mengcaptur kicauan Ferdinand di akun Twitternya netizen berreaksi dengan tagar tangkap Ferdinand Ferdinand kemudian memberikan penjelasan soal cuitannya itu dia mengaku cuitannya dialog imajiner Hai Nah jadi pertama cuitan saya itu tidak sedang menyasar kelompok tertentu agama tertentu orang tertentu atau kaum tertentu tapi dalam kondisi daun kemarin saya juga hampir pingsan saya tidak perlu bercerita masalah saya apa tapi itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya bahwa ketika saya down pikiran saya berkata kepada saya Hai Hei Ferdinand kau akan hancur Allah melomah tidak akan bisa membela kau tapi hati saya berkata Oh tidak Hei pikiran Allah ku kuat tidak perlu dibela saya harus kuatlah kira-kira seperti itu intinya kata Ferdinand Nah demikian saudara ku terkait masalah Ferdinand hutahayan dan sekarang sudah ditahan ya ya semoga ini ada hikmahnya khususnya kepada Ferdinand hutahayan ya agar tidak mengulangi lagi hal-hal yang seperti ini ya karena bisa menyebabkan keonaran semoga ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya biar kita semua sahabat kuraya Indonesia agar lebih berhati-hati lagi pada saat mau menulis sesuatu yaitu status di media sosial baik itu di Twitter telegram Instagram grup-grup WA Facebook YouTube Tik Tok agar semua media sosial Hai agar lebih berhati-hati ya karena tidak ada gunanya kita menulis sesuatu yang dapat menimbulkan kalak keonaran Hai apalagi masalah persatuan Hai ya memang cuitan daripada Ferdinand hutahayan ini ya semua orang hampir semua orang menganggap bahwa ini Sahara ada unsur Sahara di situ Hai Nah sekarang sudah ditangani oleh pihak yang warajib yang Polri dan kita kalau saya pribadi ya saya tetap mendoakan agar Ferdinand hutahayan tetap diberikan keselamatan ya Oh kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal semoga ini menjadi pembelajaran ya buat Ferdinand hutahayan dan buat kita semuanya dan terima kasih juga kepada pihak apalagi polri Hai buat tidak ada tempat pilih dalam mali ini ini aja kawan terima kasih ya intinya Ferdinand hutahayan Hai ya di tahan 20 hari ke depan Hai bagikan videonya kawan yang ingin memberikan tanggapan atau pesan di kolom video ini pesan saya adalah hindari tulisan yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan mampu meremehkan Hai bineka tunggalika NKRI harga mati merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati